Terkait instruksi Wali Kota Jambi tentang larangan pelajar di bawah umur membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Kota Jambi menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait hal tersebut dengan melibatkan camat, pihak kepolisian, dan beberapa instansi terkait lainnya. Wali Kota Jambi Syarif Fasa telah mengeluarkan instruksi terkait larangan pelajar yang belum cukup umur membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Instruksi ini pun saat ini tengah dilakukan uji coba di sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi, salah satunya di SMP Negeri 2 Kota Jambi. Dijelaskan oleh Bambang Hermanto, Kepala SMP Negeri 2 Kota Jambi, bahwa pihaknya sangat mendukung instruksi Wali Kota Jambi tersebut. Mengingat saat ini jumlah kendaraan di Kota Jambi cukup membludak. Ditambah lagi tingkat pengetahuan para pelajar SMP tentang rambu-rambu lalu lintas yang belum terlalu paham sehingga berisiko terjadinya kecelakaan. Selain itu terkait instruksi Wali Kota Jambi tersebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para pelajar dengan melibatkan camat, pihak kepolisian, dan juga beberapa instansi terkait lainnya. Persiapan apa yang disampaikan oleh kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota tentang larangan siswa membuat motor ke sekolah. Kami menyambut baik tentang hal itu mengingat sekarang saat ini jumlah kendaraan di Kota Jambi begitu meludak. Coba bayangkan pagi kalau kita memperangkat bukit kerja, itu masjidnya luar biasa motor. Nah, dalam perasaan itu kalau ada siswa yang belum memungkinkan untuk mengenai motor, karena itu merupakan siswa SMP tentunya, belum ada SIM karena belum ada KTP, berarti belum memungkinkan untuk mengenai sepeda motor. Sementara itu, Bambang juga menuturkan bahwa beberapa wali murid juga sempat menolak kebijakan larangan pelajar membawa kendaraan bermotor tersebut. Dengan beberapa alasan seperti tidak sempatnya orang tua mengantarkan anak mereka ke sekolah karena bekerja dan lain sebagainya.